Aplausos Kami ingin bersama silirkin dengan kalian Siap belajar hari ini? Ya! Rahman tak kayak gini suaranya Hey people, siap belajar hari ini? Ya! Hahaha Semangat banget ya Ketika ada pertanyaan Sebelum kami on-appkan ke Mbak Fera di Yesana Bogor Di frekuensi 142.7 Saya tanya kalian semuanya Sebelum saya masuk ke second 1 Ketika saya tanya, are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Hey, calon orang hebat Calon orang sukses itu kalau bicara menggunakan Buah senjata. Smile face And smile voice. Jadi kalau bicara Show your smiling. Are you ready? Yes sir! Sebetulnya anda pakai ini Segala kalau anda Pagi ini, tapi ketika Anda bicara, gunakan buah senjata itu Are you ready? Yes sir! Mbak Fera di Isra Bogor stand by Teman-teman di sini stand by Yang saya minta Sebelum kita masuk ke seatband 1 Angkat tangan kanan dengan penanya Angkat tangan kanan dengan penanya Angkat tangan kanan dengan penanya Angkat tangan dengan penanya Tapi tidak bawa apa-apa Angkat tangan dengan penanya Baik, kita mulai Sekuen 1 dengan bersama Membaca Basmalat Bismillahirrahmanirrahim Saya minta anda Menghitung sebuahnya di gambar ini Biar Mbak Fera langsung melingkkan 1.12.7 Hitung sama-sama gak? Dalam hitungan 5 modul 5, 2, 3, 2, 1 Semuanya stand by Dan hingga laporan Angkat tangan Angkat tangan stand by Di lebih dari 30 kota besar di Indonesia Berhasil Membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup Membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian tanda Dengan gaya nyari yang inspiring Fun Dining Dan selalu tampil olah Saatnya anda bergabung bidang Chandra Production Management Bersama trainer kita hari ini Happy Chandra Yada Oke Arrahman people, new students here Berikan tepung tangan kita untuk berusaha Terima kasih Saya minta dalam hitungan 3 modul Masih sudah dapat suara Kecuali ada suara audio di laptop kita Tiga Dua Senang banget saya Arrahman itu Dari masa ke masa terus berkibar Salah satu adalah untuk melahirkan generasi Masih yang tak cukup pintar tapi harus soleh Orang pintar udah banyak di metri ini Tapi orang soleh Itu yang dirindukan Saya ingin suatu saat Beberapa tahun yang akan datang Ketika kau sudah terlahir dari rahim Ya Rahman Pasti suatu saat Ibu akan berpuluh muda dengan penuh cinta Berbisik di telinga anda Sambil mengatakan Aku bangga ibu yang kuah hari ini Karena apa? Kalian semua menyelami Samudala Rahman dengan kafal Hari ini Anda minta Nanti ada segmen Selama yang saya bicara Nanti saya akan minta Satu di antara anda Yang menuju ke depan Dan bicara Maka Kalau saya punya satu ini Bismillah Nanti anda akan minta Satu di antara anda yang menuju ke depan Bicara Aicu swanomiyu Ana akhtar wahi dan minggu Untuk minta ke depan Dan bicara You pasti akan bilang Mungkin dia gak tau kita Nah Ana gak tau anda Tapi satu alat ini Yang ditakuti Abang generasi Ar-Rahman hari itu Ketika saya angkat alat ini Anak-anak Ar-Rahman Langsung berarti Allah Pasti kalian gak ngerti Saya gak ngerti Pak Epi Kita coba ya Bismillah Kita pulang Satu alat ini Adalah jembatan emas Untuk mengelang anda Hari ini Dalam itu dengan tiga mundur Ada titik warna merah Dan ini yang ditakuti Abang generasi Ar-Rahman Titik warna merah ini 500 orang Siapapun mulai ke anak-anak Yui Hari itu Ketika melihat titik warna merah ini Semuanya fokus ke titik warna merah ini Dan ngikutin kemana dia pergi Maksudnya apa Pak Epi? Nih kita coba ya Titik warna merah ini Akan mengelang fokus Kesebagian dari anda Ketika di gerundungnya Atau di baju pokoknya Ada titik warna merah dan Lama dia disitu Tandanya dia Untuk hidup dan bicara Hmm Pasti bahkan dia atau doa Semuanya Mohon izin Bapak Ibu Bismillah Kita mulai Semakin bersuara Itu yang akan saya pilih Five Empat Semakin melunduk Itu yang akan saya pilih Haa Tiga Bahasa orang Istana Bapak Ibu Istana Bapak Ibu Istana Bapak Ibu Dua Satu Semakin pura-pura gak tahu Itu yang akan saya pilih Dua Dua Haa Saya tutupkan orangnya Dari cara duduk Sorotan mata Saya menjadi orang yang hebat Yang terlahir dari atmosfer Ataman air Yang tak Anti Haa Faisal Semua melihat kegelakan Padahal lampunya belum nyala Haa 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 Yes My friend Bapak Ibu Guru Kalau lihat dari depan Bapak Ibu Guru Bentar Kalau Bapak Ibu Guru lihat dari depan Nih feelnya nih Feel stage Kalau Bapak Ibu Guru lihat dari depan Itu pun gak semua tembak ke belakang Haa Yang kasihan dari belakang Eh Bapak Ibu Guru Ngobrol ke generasi Tata Man Harus kayak gini Oke Piro Kita boleh Ada tulisan bernaip disini Namanya adalah Are you ready Ketika kami tanya Are you ready Masih ingatkan jawabannya apa Yes Yang kedua Pasti bertanya-tanya Tadi moderator membacakan Prof kita Namanya bicara Saya asli tasik malayah Tapi bertugas di istilah bugur sejata 2008 Sampai hari ini Kemudian ada tanya lagi Bapak Ibu ngapain di gontor itu Bapak Ibu ngapain di istana itu Saya waktu itu Saya adalah kawan dari Usaha Leopan Usaha Leopan Usaha Leopan Selamat sekian tahun Bukan ada di satu titik Dan kami belajar banyak disitu Ketika di istana bugur Kipur kita berkumpul sebagai MC Dan juga voice cover Tahun 17 Agustus Sebenarnya depan You akan mendengar ada suara Di announced dari Gordonum Istana Keseluruhan di video syuruh Dan pasti akan muncul suara sekopi ini Indonesia Indonesia Adalah negara Yang kaya dengan sumber daya alam Dan sumber daya manusia Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya Terus berkibar penyapa tanah bersadah Nusantara Presiden Republik Indonesia Menuju panggung kehormatan Hadirin di bawah pendiri Itu tugasnya sebagai apa? Apa nam? MC Setiap kultur nama kita Selain MC Kita berkibar sebagai voice over Voice over artinya adalah pengisi suara Pengisi suara Kita TV voice over Di salah satu channel TV nasional Di satu channel ini Pasti kita nostalgia dengan TV rumah sebentar Tapi setelah anda lupakan yang lama-lama yuk TV-nya Ya pasti pernah mendengar di TV-an Ada bumper yang pun sesuara ini Sesuatu Anda akan mengikuti kebetulan TV-an memang berbeda TV-an memang berbeda Itu namanya TV voice over Namanya apa? TV-an Tidak mungkin saya masuk ke TV-an Namanya kayak gini TV-an memang berbeda Tidak Nolaklah Suara saya Tapi Emang belajar vokal kayak gitu dimana sih? Belajar vokal Dunia hipno audience Yang membuat anda tertekun diam Tanpa suara kayak tadi Belajar banyak bersama orang-orang trans media Di trans TV Ketika mengisi suara apa di trans TV Yuk pasti ketika maut hari Mendengarkan ada satu segment acara Dan muncul suara Di channel yang foto ini Yuk pasti pernah mendengar Di bioskop class TV Ada suara sebegini Lagi nunggu ya? Lagi nunggu ya? Lupa sobat Kalau bakal lihat tadi ya Fokus mau ke depan Mana suaranya yang muncul-muncul lain ya? Sebentar Lihat nafas dulu Yuk pasti pernah mendengar Di bioskop trans TV Dan muncul suara sepertinya Bioskop trans TV Is back Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan kilom monster terbaru Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal pertama hari tayang di layar kaca Indonesia semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV Hai, kita nostalgia beberapa waktu yang lalu sebelum Anda melunjuk ke araman view hari ini ketika sahab ini menyiapkan sarapan pagi-pagi hari sebelum matahari terbit di ubah sana pernahkah Anda melihat ada satu titik di situ ada channel yang satu ini pagi-pagi muncullah di Trans TV ada segi yang satu ini dan Anda pasti pernah mendengar di acara Hazara itu setiap pagi Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini Rasulullah SAW sesungguhnya pekerjaan itu bergantung pada niatnya acara ini persembahan dari Hansi yang Trans 7 untuk mengucapkan selamat memberikan ibadah puasa Pernah bilang suara itu? ibu-ibu yang lagi di rumah your mother pasti seneng banget kalau ada satu sungguhan film dan salah satunya film di Antevee yang satu ini Anda tahu saya terima seorang yang masuk ke suara double ada voice over ada double voice over membaca narasi dia sebagai dengara tapi double mengisi suara film kenapa saya katakan ibu-ibu hampir 80% penerima film ini adalah ibu-ibu kita mengisi suara di Antevee mengisi suara di filmnya mahabarata dan jurang bapak ibu guru yang terhormat wawahi bapak ibu guru anaknya gak suka film-film ini anak enggak pernah nonton gak suka kalau anak pertanyaan baby kalau anak gak suka ngapain diambil kerjaannya belum main episode yang panjang makanya yang mahu ya kan anda pasti belum mendengar ada karakter di film ini ketika bismar melawan sanggul pada suara harus terpuncul dan you pasti mendengar karakter suara seperti ini ingat Arjuna ketika kulakkan kaki beritu maka suga ganda ini akan berubah menjadi yang paling mahal yang paling mahal yang kira-kira ketawa saya pernah rekaman di antep dari pagi sampai sore ada ketawa nyanyi saya takut disitu jangan sampai setelah studio masih ada anak bakarang yang bertanya Bang Janda sebelum kau menyampaikan materi aku tanya kau satu apakah suara jambar seperti itu apakah suara anda sehari-hari ngomongnya kayak gitu saya istighfar disitu Tidak mungkin saya masukin ke Maret ngomongnya kayak gitu terus saya mau ke kasirnya aku ingin beli hodol kalau cepat kembaliannya kalau tidak orang-orang ini akan berubah menjadi lautan darah silahkan nanti-nanti kesehatan Yes Bapak Ibu Guru kalau saya ingin yang saya hampirkan di segmen satu kalau saya bicara ketika saya MC mempersilahkan bahwa bicara and then I sit there saya duduk di sana apa yang akan terjadi kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan relasi orang man setiap masa dan masa pasti banyak akan menggunakan cipta di ajar seperti ini menggunakan cipta dan baca doa Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim dan alhamdulillah hari ini semuanya fokus ke depan terbukti kalau anda ada termasuk orang yang mana karakter pelajarnya itu unik dan tidak mungkin sama dari tahun ke tahun MPLSK yang namanya santri baru pelajar baru di Arahman tak mungkin sama karakter dia pasti berada diantara anda yang duduk depan kami berapa orang-orang berada 150 santri disini karakternya enggak sama 80% anda dominan di otak kanan dibanding otak kirinya yang akhwat anda lebih dominan di otak kanan dibanding otak kanan dibanding otak kanan dibanding otak kanan kalau anda bilang ah bahwa bisa tau nih tau dari mana karakter kami eh dari cara duduk dari suratan mata duduknya yang lagi menurutkan cipta langsung astagfirullah Kak kenapa saya katakan setiap karakter pelajar itu unik dan tidak mungkin sama Tuhan itu Allah itu menciptakan kita as wajah berpasang-pasangan bukan hanya laki perempuan tapi karakter istri anak orang otak kiri ada orang otak kanan anaknya ada yang otak kanan ada yang otak kiri ya pasti semua punya otak orang otak kanan ada yang otak kiri ya istri anak otak kiri ya berbicara pasti ada lagi mempanyakan suara-suara dalam rumah anda kira-kira bapak saya katakan foto kiri ya maka kenapa segera-gera satu slide ini anak-anak Universitas Indonesia mereka mengatakan kacang dan kami dari band kami ingin mengatakan tentang karakter ini 1.500 orang sebelum pandemi mereka berkumpul satu segmen yang kami pilihkan di slide pertama adalah setiap orang itu tajam pada bidang yang masing-masing anda masuk ke arwah saatnya anda mengatakan Bismillah saya masuk ke saborda arwah dan saya akan bertajam pada bidang saya masing-masing karena apa setiap kita punya mazaya kelebihan dan nuksol kekurangan kalau you melihat satu gambar ini putri ini gambar apa? gambar apa? gambar apa? ini silat dia punya kelebihan punya kekurangan apa kelebihan silat ini? dia walaupun kecil tapi dia? Aisy boys itu silat putra ini gambar apa? kapak kapak dia juga punya mazaya punya kelebihan dan punya kekurangan apa kelebihan kapak? satu kali yang pasang pohon bisa tumbang apa kekurangan dari silat? silat memang kelebihan yang tajam tapi dia punya kekurangan dia tidak bisa digunakan untuk berdebang pohon Apa kau pernah melihat di Sukabung yang orang-orang Membron depan pohon, kau tadi membron itu bang Lagi-lagi ngapain? Ini lagi debang pohon dengan siret Ya, enggak salah, saya urusah Itu siret, kapak juga sama Punya kelebihan, punya kekurangan Kelebihan kapak, satu kali mempasang Tuh, malah itu bang Tapi dia punya kekurangan Apa kekurangannya? Saya belum pernah dengar ada sang timutra Melanggar dan dibotak pakai kapak Maksudnya enggak kepala dia Masaya artinya kelebihan Luxor artinya kekurangan Satu selain ini Mengkirim seluruh mahasiswa-mahasiswi Dari seluruh titik negeri ini Dari Sabang sampai Merauke Berkumpul di Jakarta Conference Center Mereka mengatakan apa? Pak Cedang, kami datang sengaja dari jauh Kami ingin tahu kira-kira karakter saya di wadah Anak-anak SMA hari itu Terkumpul juga di Hotel Santi Kataman Mini Baik, kami ingin tahu kira-kira karakter kita di mana Dengan cara apa? Selama dua jam mereka mencari para hotel itu Dengan cara apa? Hanya mengangkat kedua tangan seperti ini Mereka harus berbayar 750 ribu per 15 beli Judulnya bukan the power of public speaking Bukan smart motivation Tapi the power of rising era Kekuat mengangkat kedua tangan Dan mereka melatih atap kanan-kakinya Dini kanan dan yuk di kirinya You gak perlu datang ke Senayan Hanya untuk mengangkat kedua tangan Cukup di sini Tapi fokus Siap? Kita mulai Yang salah nanti Menuju ke depan Mulai Ada bacaan orang yang Tidak mungkin Udah bermain Siap ya Mbak Vera Istana Bogor Stand by Dalam pintu hari Mondur Generasi Pelajar baru Arrahman 2022 Hari ini Yang mengangkat kedua tangannya Berarti dia adalah Orang-orang yang semangat Sehat Cerdas Terampil Dan ceria Kita mulai Tiga Dua Satu Berarti Yang mana kedua tangannya setelah Setelah Kesehatannya setelah Setelah Mulai Yang mana kedua tangannya Yang tenang di atas Yang diri di bawah Berarti kecerdasan Anda Tenang di atas Dan di bawah Yang mana Kedua tangannya setelah Berarti sukses Besar juga setelah Hati Siap ya Tiga Dua Ketika Anda bilang buka Tanahmu tetap terbuka Anak-anakku Ganti-ganti cantik-cantik Ketika saya bilang Tutup Tahanmu langsung Tutup Tiga Dua Mulai Buka Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup 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 buka tutup buka 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 tutup tutup kemana pun saya pergi ada yang ikuti berada, berada, berada enggak itu akan ketika kau salah ada orang yang tahu yang tahu hanya saya anda, itu yang tahu kalau anda salah karena tidak anda enggak tahu tapi kalau sudah masuk ke sepen yang satu ini titik fokus anda pasti akan berubah maksudnya apa? anak-anak muhi berkumpul setelah suhur mereka melatih apa? melatih namanya 14 mereka latihan tepuk tangan selama 2 jam dan mereka fokus disitu anda enggak perlu besar, cukup disini posisikan tangannya saya mau tepuk tangan wahai MPLS people dan jika saya mengatakan selamat pagi tepuk tanganmu satu kali selamat pagi yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti semua hatinya pelan-pelan selamat pagi alam beberapa dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah mengatih percaya diri dia di bawah tinggal bereset wah... sebetulnya sebetulnya hei aku lihat tanganmu beruset itu dari bawah beruset kemana disini teman-teman gak dibunjuk banget oke ya nah oke selamat pagi anda gak mau salah anda gak mau dikatakan tidak percaya diri betul selamat pagi ketika saya mengatakan selamat siang tepuk teman anda dua kali selamat pagi wah... aku bilang selamat siang dua kali selamat pagi selamat siang anda masih apa ketika saya mengatakan selamat malam tidak ada tepuk tangan sama sekali disini sedikit terjadi kiamat kubra besar-besar tadi buka-tutup buka-tutup aman kawan tak ada yang tau kalau kau salah kalau gini yang lain-lain anda tepuk tangan sendiri di tubuh simbah rugi anda disaksikan untuk ibu guru di belakang oh... masya Allah kiamat kubra kawan selamat pagi kerjaan kita belum selesai selamat siang selamat pagi selamat pagi selamat siang selamat siang orang mesti mengatakan al-jama'i yang dulu ada siha kalau tepuk tangannya pada tidak pasti menang putri dulu silahkan badai yang terus silahkan kamu di fokus al-jama'i memang siapa disini ini mikrofon sampai kesana gak kan? ya oke disini ketika dia bilang tidak sampai Pak HP pasti akan bilang Alhamdulillah gak sampai setelah baik putri selamat pagi selamat siang selamat pagi selamat pagi orang auditory tak perlu melihat heavy candra cukup fakut si ma'am pram 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 tapi orang visual dia akan menatap kemana menurutnya biar kita ikutin selamat pagi selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang putra dan kak putri selamat pagi selamat siang selamat siang selamat pagi pasti anda lagi menunggu malam dari tadi atau bagus banget astri balti mau pulang kembali kembali alhamdulillah selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi assalamualaikum walaikumsalam namanya siapa? arif dari mana arif? alfitiaf reading school bogor apa? alfitiaf reading school bogor iya 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 eh no rumahmu di mana? ah ah oh dari bogor oh dari bogor yuk katakan assalamualaikum saya heavy candra dari tasik molaya ah 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 assalamualaikum saya heavy candra dari tasik molaya perkenalkan perkenalkan nama saya arif dari ah assalamualaikum assalamualaikum saya heavy candra dari tasik molaya walaikumsalam assalamualaikum keselamualaikum Baru tumpukan si bapak ya? Bro, kasih ke sampingnya Tugang baik bro bro Assalamualaikum Nah misalkan Namanya siapa? Exel Dari mana kan? Sekolah atau Oh iya sih Alam Jauh kali belum ditinggal ya Dibaca di langsung What's that? Iya Bersona Bersong 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 Oke Cepuklah Jangan lupa Jangan lupa Bersong Kak Akrahman ini Tetap berbersong Walaupun telah pandemi covid-19 Kenapa? Karena kita Harus belajar Dari orang-orang Yang tinggal Di bawah bendera ini Awal pandemi COVID-19 Kami diberi amanah Oleh protokol dan pendegaraan Untuk memotivasi Orang-orang yang ada di Bawah bendera ini Siapa yang tahu ini kira-kira bendera mana Jangan mengatakan ini bendera Berunggu dengan Kemarin kelas 12 Saya ada di sini beberapa bulan lalu Ada yang mengatakan, Pak Candra Itu bendera berhasil Oke, saya bilang, keren Saya selalu ada menjawab itu Dan dia harus tahu, kamu ada orang berdua Yang jawabannya salah Yang putih menjawab PNI Zimbabwe Dan saya jawab Sejak kembang Zimbabwe Bindah bendera Sekarang saya tanya Ini bendera mana? Tak ada yang tahu Ini adalah bendera kebanggaan Orang-orang yang tinggal Di pemulauan Solomon Anda tahu Solomon Island Ketika kami merawat bersama 10 tim Di Solomon Island Di awal pandemi Kami ingin diberi amanah Untuk menyampaikan Logik-logik di sana Masya Allah Ketika sampai di Solomon Apa yang terjadi Kami baru menemukan Ada potret spirit di tanah Solomon Kami sampai ke lokasi Apa yang terjadikah? Saya baru tahu Kalau Solomon adalah negara Termiskin se-Asia Pasifik Abu Dahlian Orang-orang Anda bisa bayangkan Ini belajar SD, SMP, SMA Dengan kostum yang sedemikian berubah Kami dimana Masih motivasi Di sini tempatnya Di kubu kecil Yang tayang dipandang Baru saya bicara 5 menit Mereka banyak yang ke hujanan Banyak mereka yang kepanasan Kami tanya kepada mereka Apa yang membuat orang Solomon Dikatakan negara terbiskin Se-Asia Pasifik Ada anak kelas 10 SMA hari itu mengatakan Pak Candra COVID-19 That is it for us Kami di Serang Wabah Bertahun-tahun lamanya Pak Henry Dari mana sumber Wabah penyakit itu? Kami dibawa ke satu titik Sumber penyakit Yang menghadap orang Solomon itu Bukan karena COVID-19 Mereka bertahun-tahun Di Serang Wabah Gara-gara pohon yang besar ini Mereka ingin menghancurkan Pohon ini Tapi mereka tak punya alat Mereka ingin menghancurkan Pohon ini Tapi mereka tak punya gergaji Akhirnya apa yang mereka lakukan Di depan kami Di depan kami Di depan Pak Wakil Mereka berteriak dengan mengatakan Dengan isimu Tuhan Dengan isimu Ya Allah Yang muslim mengatakan Hanya kepada Mereka tolong Ya Allah Hanya kepada Mereka menganu Ya Allah Kami ingin menghancurkan Pohon ini Tanpa dengan alat Anda tahu apa yang terjadi Hanya dengan teriakan Selama 40 hari Berlumah Mereka berteriak Pahun-pahun Akhirnya pohon itu Hampir tumbang Dan hancur Tempat Anda teriak Pahaknya maksudnya apa Hubungan dengan kita Selama pun ada di Alhaman Apapun masalah Pahaknya Teriakan bukan kemana-mana Bukan ke orang tua Anda lebih dewasa Dibandingkan Satria Grade yang 7-9 Kau punya masalah Seling-selinglah Berbisik di bumi Al-Rahman Maka laki akan mendengar Mereka berteriaknya kemana Bukan ke kematian sosial Mereka berteriak kepada Tuhan Fafiru ilah Aidan mafar Kemana kau akan lari Jawabannya Fafiru ilah Hai kelas 10 Fafiru ilah Ingin sukses Fafiru ilah Ingin menghancurkan energi Dekatif dalam diri kita Fafiru ilah Say it together Fafiru Ilah Anda masih ragu-ragu Fafiru Ilah Maka my people Sampaikan salam cinta saya Untuk kedua orang tua Anda Jangan sampai Selamat di arah Al-Rahman Sudah terbentuk karakternya Ketika sampai rumah Benar teriakan-teriakan yang tidak elok Seperti ini Ini bapak lagi bapak ya Ini judulnya teriakan Pohon aja bisa tumbang brother Dia teriak Pohon tumbang Kenapa Satu teriakan seorang bapak Satu teriakan seorang ibu Dia berteriak kepada seorang anak Dan teriakannya negatif Satu kata teriakan Itu bisa membunuh jutaan rumah anak ini Pohon aja bisa tumbang Apalagi manusia Tercantum dalam Al-Quran Wahulikul Isan Do'ifah Manusia dicetakkan rumah Jami dan teriakan Belajarlah dengan orang Solomon Pohon aja bisa tumbang Dengan teriakan Belajarlah dengan orang Solomon Berteriaklah kepada Robnya Kepada Allah Jika kita menghadapi Maka people You semua bersyukur Di Tanah Rahman Tidak ada Di Tanah Rahman Yang sama dengan Solomon Mereka harus Basah kuyuk Ketika berkali Belajar Kehujanan Kenapa Semua yang Hari ini people Saya akan Berita aja Mengatakan Bahaya P Memang kami ini Seperti apa Selama ini Ketika kami zoom Beberapa santri Di negeri ini Dari Sabah Sampai berokin Terakhir di kampus Ayah Anda tolong Lihat terjadi Beberapa santri Yang tinggal di Bordi Bisakah Belajar di orang Solomon Kami ternyata Ada santri Yang selama berada Di pesantren Santri baru Khusus ya Ketika masuk ke pesantren Dia masuk ke Bordi yang pertama Bahagia banget Bahagia banget Jadi situ Happy Bordnya Kamu selalu gak jadi Sabri Saya sudah Bordnya Happy Yang paling bahaya Ada Sabri baru Yang masuk Bordnya kedua Saya kini orang Belanda yang kayak gitu Ini dia Biasa saja Kalau Iyum menjadi generasi Arrahman yang biasa Biasa saja Maka hasilnya Akan biasa Biasa saja Memuji Belajar yang biasa Biasa saja Masuk Memuji Dia menjawabnya Biasa Biasa saja Maka hasilnya Biasa Biasa saja Ditanya Malikat Menter Nabil Menrob Buka Jawabannya Biasa saja Maka Daripada Biasa saja Lebih baik Biasa Ada generasi Sabri baru Kami capture Masya Allah Dia gak bahagia Dia bahagia Ada yang juga Bahagia Biasa saja Tapi ada juga Masuk Selama dipesan Dia cemas Cemas Yang dibayangin rumah Dia di kertasnya Gak berumah Rumahnya Dia sendiri Tidak ada Kejangan Kali Bapak kita itu Cemas Dia selama Dipesan Dan Ini yang paling You harus highlight Jangan sampai Generasi Rahman Yang sangat Baru Anda masuk Ke folder Yang berikutnya Anda termasuk Generasi Yang Anda Katakan Baik Ya Allah Saya Membayangin Bapak Ya Rahman Ini Rahman Semakin Antum Berteriak Lelah Lama Lama Lilah Ngan Lilah Munculkan The power Of Allah It is The power Of Allah Lelah Wajar Tapi Jangan Dalam Lelah Lelah Kungkam Pak Imam Shafi Ini Salah Ginda Silahkan Dibajar Silahkan Pak Ya Coba Terlalu Saya Terlalu Sebelasan Suruh Dibu Mandar Udah Bismillah Bila 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 kau tak Tahan Selain Belajar Buka kau Harus Menang Cari Yang Kedua Dengan Siapa Oke Yang Mengatakan Narasi Ini Siapakah Oke Thank you Boleh Tepuk tangan Buat Bila kau tak Lelah Belajar Kau harus Menahan Pelinan Kebodohan Itu Kapan Imam Shafi Ada Berhukum Kapan Bapak Yang Satu Ini Sama Belajar Memang Membuat Lelah Tapi Jika Tidak Belajar Suatu Nanti Kita Jauh Lebih Melah Semakin Antum Berbilang Kepada Pak Ustaz Kusada Lelah Semakin Kuk Berteriak Lelah Dan Malam Mahidu Bukan Jauh Lebih Melah Kalau Tak Belajar Hari Bersyukur Saya Baga Punya Kalian Yang Masuk Kesel Udara Rahman Dan Siap Belajar Hari Ini Bersama Udara Hebat Di Tanah Ini Karena Apa Yang Dihawatir Jangan Sampai Belajar Baru Yang Di Luar Sana Mas Di Acara Kaya Gini Dia Buna Handphone Bapak Ibu Guru Hari Nabi PNS Anda Di Satu Sekolah Acara Kayak Gini Dia Pegang Handphone Saya Bersyukur Seperti Anda Yang No Gadget Kenapa Khawatirnya Dia Stres Dengan Pelajarannya Dia Lebih Fokus Kepada Gadget Gimana Si Orang Stres Saya Menunjukkan Disini Ciri Orang Stres Ini Dia Orang Bersyukur 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 Bersyukur